selamat datang kembali disini dimari nengkene berjumpa lagi dengan serpifilm iye kan kali ini serpifilm akan melanjutkan alur cerita pokemon master journey the series atau pokemon 2019 part 42 oke tanpa berdua berlama-lama langsung ke alur ceritanya awal kisah kita diperlihatkan pada siang hari ada seorang anak kecil yang mana anak tersebut mulutnya komat kamit dan tiba-tiba muncul cahaya yang kemudian hari berganti menjadi malam nampaknya kejadian itu adalah sebuah video yang sedang disaksikan oleh profesor sakuragi beserta kedua asistennya sampai tak lama kemudian satoshi dan go datang ke ruang utama disana renji dan kikuna langsung menginformasikan mengenai video yang baru saja dilihat jika ada kejadian aneh di prefektur johto berupa langit yang tiba-tiba gelap dan tak kunjung pagi mendengar itu satoshi dan go pun kaget disana satoshi menanyakan mengenai nasib para penduduk yang tak bisa sarapan dan hal itu dibenarkan oleh kikuna dan renji pasalnya kehidupan penduduk pasti sangat kesulitan lalu profesor sakuragi menambahkan jika saat ini penyebab dari fenomena langit gelap belum diketahui ditambah lagi tak hanya penduduk bahkan para pokemon yang hidup disana juga pasti menderita mendengar itu dengan semangat satoshi dan go pun menawarkan diri untuk memeriksa secara langsung keadaan di prefektur johto singkat cerita akhirnya mereka sampai di prefektur johto dan sebenarnya saat ini sedang pagi hari namun karena gelap suasananya bagai malam lalu saat satoshi dan go mulai menjelajah di perjalanan mereka melihat pak tua yang sedang olahraga disana pak tua tersebut mengeluh karena tak semangat karena gelap lantas pak tua juga menginformasikan jika keadaan gelap disana sudah berjalan selama seminggu hal tersebut mengakibatkan dampak yang parah karena tidak adanya matahari semacam bunga-bunga yang layu dan juga seekor pokemon yamakirasu yang kesal karena ditutuh pembawa sial mendengar penjelasan pak tua go bertanya-tanya mengenai yang dimaksud pembawa sial maka dari itu ia pun menganalisis pokemon yamakirasu lantas di dalam ponsel rotom dijelaskan jika yamakirasu merupakan pokemon kegelapan dan pokemon tersebut dipercaya membawa kesialan bagi orang-orang yang melihatnya pada malam hari hal itulah yang mengakibatkan yamakirasu ditakuti dan dibenci banyak orang karena itu juga kenapa saat ini yamakirasu menjadi kesal dan murung namun disana go juga menawarkan ke yamakirasu untuk ikut dengannya karena yamakirasu setuju go pun langsung menangkapnya setelah go berhasil menangkap yamakirasu pak tua berpamitan untuk pulang disamping itu dengan tongkat ajaibnya sarunori mencoba menyegarkan bunga-bunga yang layu pun kejadian lain juga turut muncul yakni sebuah bintang jatuh yang nampak jelas namun hanya sekilas dan setelah itu mereka pun memandangi bintang tak lama kemudian tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang mendatangi Satoshi dan Go disana anak tersebut memastikan apakah Satoshi dan Go sedang memandangi bintang maka karena hal itu anak kecil tersebut pun langsung memperkenalkan diri dengan nama kirara begitu pun Satoshi dan Go yang juga memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Pikachu dan sarunori sebagai partner mereka kirara yang melihat ikatan Satoshi dan Go dengan Pikachu dan sarunori terlihat melamun rupanya ia teringat dengan partnernya yang bernama Pi lantas ingatan itu seketika membuat kirara murung dan bersedih lalu disana Satoshi tiba-tiba menanyakan ke kirara apakah ia suka melihat bintang kemudian kirara menjelaskan jika ia menyukainya karena ia mencari partnernya yang bernama Pi yang menurut kirara berubah menjadi bintang mendengar itu dengan ponsel rotom Go melihat data Pi di dalam ponsel dijelaskan jika Pi adalah Pokemon bentuk bintang dan Pi dipercaya sebagai bintang yang terlahir kembali setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang memanggil kirara yang ternyata adalah ibu kirara disana ibu kirara mengajak untuk pulang tapi kirara mencoba membujuk ibunya supaya lebih lama sedikit lantas ibu kirara pun menyetujuinya lalu saat kirara melihat bintang disamping itu si ibu menceritakan ke Satoshi dan Go jika kirara selalu ingin melihat bintang Pi tak hanya itu si ibu juga memperlihatkan foto mengenai ketekatan kirara dengan Pi namun beberapa hari lalu kirara dan Pi berpisah karena kirara murung si ibu mengatakan ke kirara jika Pi kembali ke langit untuk menjadi bintang maka sejak saat itu kirara terus memandangi bintang setelah bercerita ibu kirara tiba-tiba mengingat sesuatu yang mengganggu pikirannya dimana seminggu yang lalu kirara mengatakan padanya jika melihat pokemon aneh dan semenjak itu malam tidak pernah berakhir tak lama kemudian kirara menghampiri ibunya sebelum kirara dan ibunya pulang Go menanyakan ke kirara mengenai pokemon aneh yang dilihatnya namun disana kirara hanya bisa memberi petunjuk karena ia agak lupa setelah itu kirara dan ibunya pamit pulang sin lalu berpindah ke tempat makan sembari menikmati makanan satoshi dan Go membahas mengenai petunjuk pokemon aneh yang dijelaskan oleh kirara sebelumnya lalu Go mulai mencari tahu informasi lebih lanjut di ponsel rotom dan menemukan petunjuk lain yakni sebuah museum arkeolog maka dari itu mereka pun langsung pergi ke sana sesampainya di museum pikaco tiba-tiba mencium bau seseorang yang tak asing ternyata bau itu berasal dari si rona yang merupakan sang juara di sinoh di kejuaraan dunia pokemon tingkat masterclass lantas melihat adanya si rona satoshi meminta kepadanya untuk menanti kedatangannya menuju masterclass sementara Go terlihat begitu antusias karena baru pertama kali bertemu sembari ia memperkenalkan diri dan menanyakan aktivitas si rona di museum arkeolog disana si rona mengatakan jika ia menyukai arkeologi sekaligus mempelajari mengenai mitos serta sejarah pokemon langka namun hal itu terganggu karena kota di prefektur joto saat ini terus-terusan malam mendengar itu satoshi dan go lalu mencoba membahas mengenai kedatangan mereka di museum arkeolog yakni mencari tahu dan mengidentifikasi mengenai pokemon aneh yang diceritakan oleh kirara sebelumnya lalu kemudian go mulai menemukan petunjuk dan menduga jika pokemon aneh itu adalah angnau yang kemudian di dalam ponsel rotom dijelaskan jika angnau adalah pokemon simbol yang ketika hanya ada satu ekor tidak akan terjadi apa-apa namun ketika ada dua atau lebih kekuatan misterius angnau akan bangkit sirona yang mendengar hal tersebut lantas meminta ke satoshi dan go untuk menceritakan pertemuan mereka dengan kirara singkat cerita setelah mengetahui ceritanya sirona menduga jika ada beberapa angnau yang berkumpul dan mengabulkan permohonan kirara dengan kekuatan misterius nya setelah mengatakan itu sirona lalu mengajak mereka untuk kembali menemui kirara tak lama akhirnya mereka kembali bertemu dengan kirara lalu setelah itu mereka mengajak kirara untuk memandangi bintang sembari disanaku memastikan dan menanyakan ke kirara apakah benar pokemon aneh yang dimaksud kirara adalah angnau dan disana kirara membenarkan hal tersebut lantas kemudian kirara menceritakan saat ia menemukan angnau yang mana pada waktu itu kirara sangat bersedih karena kehilangan pi dan disana ia berharap untuk dapat melihat bintang selamanya eh tahu-tahu dari arah lain salah satu angnau mendengarkan ucapan kirara lalu tiba-tiba berbagai angnau bermunculan setelah itu malam pun selalu hadir tanpa pernah pagi kemudian setelah diceritakan satoshi menanyakan keberadaan para angnau tapi disana kirara menanyakan kembali untuk apa tujuan mereka mencari angnau kemudian go menjelaskan jika mereka mencari angnau yakni ingin mengembalikan keadaan seperti semula kirara yang mendengar penjelasan go lantas langsung menolak dan seketika itu pula para angnau bermunculan tak tak sampai sana para angnau juga menciptakan ilusi pikachu lalu go mencoba membantu dengan mengeluarkan es burn yang kemudian berhadapan dengan ilusi es burn kemudian shirona pun turut serta untuk membantu dengan mengeluarkan pokemon gaburias sampai akhirnya angnau dan ilusi yang diciptakan berhasil dikalahkan lantas setelah itu nampaknya kirara menyesali keegoisannya yang tak ingin ada pagi namun setelah itu kirara membulatkan tekad untuk mengikhlaskan kepergian pi walau ia sendiri merasa kesepian tapi walaupun begitu kirara masih ingin bertemu dengan pi dan tiba-tiba para angnau kembali muncul dan mengabulkan permintaan kirara akhirnya suasana kembali seperti semula dan kirara sudah bisa menerima kepergian pi namun masih ada yang menjadi misteri yakni tentang para angnau yang mereka anggap menghilang kemudian di hari berikutnya kita diperlihatkan dimana corny sedang menggunakan evolusi mega lukario dalam sebuah pertandingan nampaknya satoshi dan menyaksikan pertandingan corny sampai akhirnya pertandingan dimenangkan oleh corny sementara itu di bangku penonton satoshi mengatakan kelukaryonya jika evolusi mega adalah kunci untuk meningkatkan kekuatan oh ya saat ini satoshi dan go sedang berada di prefektur kalos tepatnya di salor gym untuk bertemu ketua gym yang tak lain adalah corny di telam gym satoshi mengatakan tujuannya datang yakni ingin membuat lukaryonya menjadi evolusi mega supaya bisa menang di hyperclass maupun masterclass yang akan datang disamping itu lukaryo milik satoshi nampak teringat kembali saat ia masih riolu yang mana pada waktu itu ia terkesan dengan lukaryo corny yang berubah menjadi evolusi mega setelah ingatan singkat itu corny pun menyetujui untuk membantu satoshi dan lukaryo kemudian saat di luar gym corny memberikan ke satoshi sebuah mega glove yang merupakan case stone lalu ketika satoshi menggunakan case stone tersebut tiba-tiba lukaryo mengeluarkan aura disanago menduga jika lukaryo akan melakukan evolusi mega namun kakek corny langsung menyanggah dan menjelaskan bahwa pokemon dapat melakukan evolusi mega ketika trainernya menggunakan case stone dan sebuah megastune yang dipegang oleh pokemon itu sendiri tak sampai sana pokemon yang dapat melakukan evolusi mega memiliki megastune tersendiri nah untuk lukaryo ia harus memiliki lukaryo net lalu setelah menjelaskan semua itu kakek corny menyuruh satoshi untuk mencari lukaryo net karena saat ini aura lukaryo telah meluap karena adanya luapan aura lukaryo sampai dapat merasakan adanya lukaryo net yang mengarah ke pulau mega mereka lalu langsung bergegas ke pulau mega saat sedang berada di kapal kakek corny mengatakan ke satoshi jika ikatan mereka sangat kuat karena lukaryo sampai bisa merasakan adanya lukaryo net mendengar itu ko mengatakan jika ikatan satoshi dan lukaryo sudah terjalin saat lukaryo masih dalam bentuk telur sampai tak lama kemudian pulau mega akhirnya terlihat sedikit kisah bahwa pulau mega adalah pulau yang tiba-tiba muncul dan disana ada banyak megastune maka dari itu dinamakan pulau mega tak sampai sana di pulau mega juga banyak pokemon liar yang berkumpul untuk melakukan evolusi mega singkat cerita akhirnya mereka sampai di pulau mega disana kakek corny menyuruh corny untuk mengantar satoshi dan go ke tempat keberadaan lukaryo night sampai kemudian mereka melihat ada sebuah cahaya merah karena hal tersebut lantas mereka pun langsung memeriksanya tapi ternyata cahaya itu berasal dari pokemon yami rami dan hal tak terduga adalah kondisi tanah disana ternyata membeku maka karena hal itu mereka semua pun tergelincir untungnya mereka semua selamat namun yang menjadi masalah mereka masih bergelantungan maka dari itu mereka berpikir untuk meminta bantuan ke pokemon lalu satoshi menurut pikachu untuk mengambil pokeball setelah berhasil dibantu oleh karyu dan flygon mereka bertemu dengan yukino yang ternyata keadaan disana membeku karena keberadaan pokemon tersebut mereka lalu melanjutkan kembali perjalanan lalu tak sengaja mereka bertemu dengan boh mander dan pigot yang sedang bertarung imbas dari adanya pertarungan tersebut mengakibatkan mereka terjatuh diantara tanaman memantul disana lukario dan go serta sarunori terpantul menjauh karena hal tersebut satoshi dan korni langsung berinisiatif untuk mencari go dan lukario sementara itu berpindah ke go dan lukario yang terjatuh di punggung seekor pokemon karena adanya lava yang keluar go menyadari jika lukario yang bertipu besi sangat lemah terhadap api maka dari itu go pun langsung mengeluarkan hiap pu supaya mengeluarkan teknik rain dance saat dalam pelarian go terhenti karena melihat pokemon sebelumnya karena adanya kesempatan ia pun langsung menangkapnya dan ternyata pokemon itu bernama bakuda lantas setelah berhasil menangkap bakuda mereka pun melanjutkan pelarian untuk keluar dari tempat tersebut hingga kemudian go mengeluarkan es pun untuk menghilangkan lava yang menghalangi singkat cerita akhirnya mereka berhasil untuk keluar setelah itu go mencoba menghubungi satoshi tapi ternyata tak dapat tersambung mungkin tak ada sinyal melihat hal itu lukario pun lalu mencoba untuk merasakan aura keberadaan satoshi pun di tempat lain ternyata satoshi juga merasakan aura keberadaan lukario lukario lalu langsung pergi dan diikuti go sementara itu satoshi mendapat pesan lewat aura yang disampaikan oleh lukario bahwa keberadaan megastone sudah diketahui maka dari itu satoshi dan korni langsung bergegas ke arah keberadaan adanya megastone tersebut lalu berpindah ke god dan lukario yang mana mereka akhirnya sampai di tempat tujuan sementara itu satoshi dan korni juga akhirnya sampai ke tempat tersebut yang ternyata bernama hutan baja hingga tak lama kemudian mereka akhirnya berkumpul kembali disana aura mereka mendeteksi jika ada lukarionet di dalam salah satu baja maka dari itu satoshi langsung menyuruh lukario untuk menghancurkan baja tersebut setelah baja itu hancur ternyata lukarionet memang ada disana namun masalahnya lukarionet tersebut terus mengambang di udara hingga tak lama kemudian tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai pertapa evolusi mega pernyataan dari orang tersebut sebenarnya tidak beres karena pandangan korni menampakkan ekspresi yang tidak biasa tapi satoshi dan go masih belum menyadari dan tidak curiga sedikit pun lalu berlanjut dimana si pertapa mengatakan jika menginginkan lukarionet mereka harus merebut dari tangannya mendengar hal itu satoshi pun bersedia untuk menerima tantangannya maka setelah itu si pertapa memulai pertarungan dengan melakukan evolusi mega dengan pokemon nya yang bernama foodin awalnya lukario terkena serangan dari mega foodin yang mana efek dari serangan tersebut membuat lukario menjadi kesemutan namun disana lukario tetap masih bisa bergerak sampai akhirnya satoshi menyuruh lukario untuk melompat tapi lompatan yang pertama belum membuahkan hasil hingga pada akhirnya satoshi kembali menyuruh lukario untuk melompat sekali lagi dan dengan tekad lukario pun melompat akhirnya lukario berhasil mendapatkan lukario knight namun dibalik itu ada fakta lain bahwasannya si pertapa tiba-tiba tertawa dan ketika ia membuka penyamarannya ternyata pertapa itu adalah kakek corny lalu setelah itu mereka pun kembali di atas kapal satoshi mendapatkan email mengenai pertandingan hyperclass selanjutnya yakni ia akan berhadapan dengan saito dan disana satoshi lantas mengatakan ke lukario untuk bersiap menuntaskan pertarungan dengan saito dan to be continue oke cukup sekian jadi itu lalur cerita dari pokemon master journey the series atau pokemon 2019 part 42 untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya jangan lupa support channel kami like komen subscribe terima kasih dan sampai jumpa dadah